Tiga, untuk memperkenalkan bahwa PAN perduli atas gigi ber... Bentuk kepedulian terhadap tumbuh kembang anak dan ibu hamil, peduli gizi perempuan amanat nasional Puan PAN Bersawaran, kembali melakukan kepedulian dengan membagikan makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di Desa Sukabanjar, Kecamatan Gedung Tataan, Senin 14 Februari 2022. Dari hasil pantauan di lokasi, Puan PAN membagikan paket makanan tambahan ibu hamil dan anak balita yang diberikan oleh Pengurus Organisasi Perempuan Patai Amanat Nasional Kabupaten Bersawaran. Ketua Puan PAN Kabupaten Bersawaran, Norma Trimadi, menjelaskan, Pembagian makanan tambahan ibu hamil dan anak balita ini untuk mencegah terjadinya gizi buruk dan mencukupi gizi. Dengan program Puan PAN ini, Silaturahmi di Desa 3, tujuannya selain itu apa? Yang pertama, Silaturahmi. Yang kedua, meningkatkan gizi balita dan ibu hamil di daerah Desa 3. Yang ketiga, untuk memperkenalkan bahwa PAN perbuli atas gigi balita dan ibu hamil di daerah Pesawaran khususnya. Selanjutnya, perempuan Partai Amanat Nasional ini apa tanggapannya? Tanggapannya, ya senang aja, maksudnya bingung jadinya. Senang aja, ya senang aja, jadi biar pada kumpul, kompak, gimana. Sedangkan membantu gak? Ya, membantu. Diketahui peduli gizi yang dilaksanakan pengurus Puan PAN Kampupatan Pesawaran untuk meningkatkan kembali terhadap masyarakat bahwa Partai Amanat Nasional siap menampung aspirasi masyarakat di bumi andan jenyama. Indra Pesawaran melaporkan. Terima kasih telah menonton!